Intro When you think that life of a mom is boring Well, think again Itu adalah sebuah tagline yang ada di sebuah blog milik Winda Krishnadeva Yang kini telah menerbitkan sebuah novel terbarunya Daisuki Dayovani Chang Dan saya telah bersama penulisnya Halo Mbak Winda Halo Mbak Winda, kita akan ngobrol-ngobrol tentang novel terbarunya ini Ini bercerita tentang apa sih novelnya? Ini cerita romance yang mengangkat kisah dari seorang perempuan muda bernama Fanny Yang baru mulai bekerja setelah lulus kuliah protelan gitu Tapi walaupun ini disebut romance, sebenarnya saya lebih suka menyebutkan ini sebagai kisah pesahabatan gitu Sebenarnya itu yang diangkat adalah kisah pesahabatan gitu Oke, jadi mengangkat kisah pesahabatan dalam novel ini ya? Kisah pesahabatan dan kehidupan masa lalu Fanny dan masa sekarangnya gitu Dalam novel ini kan ditulis dari dua perspektif ya? Antara masa saat ini dengan masa lalunya Fanny Yang saat jadi job training di Singapura Terus sebenarnya yang ingin disungguhkan pada pembaca itu bagian mananya sih? Atau kedua-duanya pentingnya gitu? Iya, saya emang sengaja bikin dua setting waktu yang berbeda dengan dua sudut pandang yang berbeda juga gitu Dengan maksud agar nanti pada satu titik di masa sekarang ketemu gitu Kenapa alasannya kenapa sampai konflik ini terjadi Kemudian solusinya didapat dari kisah masa lalu yang dialami oleh Fanny gitu Tapi menurut Mbak Winda sendiri itu dengan konsep menulis seperti itu Dijadikan sebuah perbandingan atau sebenarnya kayak semacam kehidupan setelah masa lalunya Fanny itu? Itu sih emang disengaja seperti itu sih aku bikin seperti itu Supaya awalnya karena awalnya ini dua naskah yang berbeda Dua naskah yang berbeda? Iya, dua cerita yang berbeda Ini tadinya adalah duilogi Oke duilogi Dimaksudkan untuk menjadi duilogi waktu itu, waktu saya menulis ini Jadi keduanya saya tulis memang berbeda sudut pandang Yang satu memakai sudut pandang orang pertama Yang kedua yang satu lagi memakai sudut pandang orang ketiga gitu Tapi kemudian saya memutuskan untuk menggabungkan keduanya Kemudian pihak Nizan juga bilang It's okay kok, gapapa kalau berbeda gitu Toh settingnya juga berbeda, setting waktunya berbeda Jadi memang gitu Oke gitu Ini sebenarnya awalnya dulu cerita bersambung nggak sih katanya dulu? Iya, dulu pada masanya sempat populer di Kompasiana Dengan judul yang berbeda ya? Dengan judul yang berbeda Dengan judul yang berbeda Catatan Sionis Resepsi Onis Resepsi Onis Resepsi Onis, oke Terus sampai akhirnya ini menjadi novel Ada nggak sih perubahan besar-besaran dibanding cerita-cerita yang terdahulu dengan saat menjadi novel ini? Banyak banget perubahannya gitu Karena jujur aja ini adalah naskah novel pertama yang saya tulis gitu Percobaan pertama saya menulis naskah novel itu adalah cerita ini gitu Pada tahun 2008 menjelang 2009 Kemudian langsung saya posting ke blog Kemudian sebagai cerita bersambung Lalu kemudian banyak yang ikut, banyak yang mengikuti Nunggu-nunggu sambungannya, lanjutannya Sehingga waktu itu prosesnya adalah hari ini mau tayang Paginya saya tulis langsung ditayangkan gitu Oke gitu Jadi benar-benar naskah mentah gitu sebenarnya Waktu ada di blog itu Waktu jaman dia tayang di blog Karena cerita bersambung juga kan? Karena cerita bersambung Jadi untuk besok pun saya belum tahu Kelanjutannya mau seperti apa gitu Jadi kemudian pada saat menjadi novel Tentu saja udah melalui proses Babat sana babat sini dan dibenahi dimana-mana Akhirnya jadi kayak begini ya? Iya Oke ini kan novelnya, ini bahasa Jepang ya? Enggak dong, bahasa Indonesia Bahasa apa sih? Daisuki Dayo Fanny Changnya? Oh itunya, judulnya bahasa Jepang Oke, artinya? Artinya, aku cinta kamu Fanny Chang gitu Oke, aku cinta kamu Fanny Chang Apa sih yang Mbak Winda ingin berikan gitu Kesan dengan judul buku ini? Pilihannya judulnya ini gitu Awalnya saya, tadinya saya mau stick dengan judul lama gitu Receptionist Kemudian pihak penerbit bilang Coba dicari judul yang lebih universal gitu Yang lebih universal Kemudian yang lebih melambangkan Kisah yang lebih mengangkat Sisi romantisme antara Fanny dan Tanabe Which is dua tokoh utama dalam cerita ini gitu kan Akhirnya ya, satu-satunya yang bisa saya berikan Ya itu judulnya Daik Suki Dayo lah Itu yang memang paling mendekati gitu Karena itu ada satu kalimat yang sudah lama ingin diungkapkan oleh si Tanabe dan Fanny gitu Buku pertamanya Mbak Winda itu kan judulnya Black Book ya? Ya Dan itu diteribetkan secara Indi Indi Kalau misalkan menurut Mbak Winda Ada gak sih perbedaan yang signifikan ketika menulis pertama kali tuh yang di Black Book ini dengan noko-noko yang sekalang? Kalau menulis Black Book itu seperti saya bilang tadi Ini sebenarnya naskah novel pertama yang saya tulis gitu Kalau di Black Book justru setelah ini baru saya menulis Black Book gitu Jadi ini dulu sebenarnya ditulis? Sebenarnya gitu Tapi kalau untuk proses kreatifnya sih tiap naskah beda-beda gitu ya Terutama latar belakang ceritanya juga mempengaruhi gitu Kalau Black Book itu sebenarnya saya ada mengangkat sedikit sisi kehidupan pribadi saya di sana gitu Jadi bedalah jelas sama cerita ini yang jelas-jelas saya gak ngalamin Tapi memang saya mengarang keseluruhan ornamennya gitu Mulai dari setting, mulai dari karakter, mulai dari tempat dan waktu Semua saya buat sedemikian rupa kalau di Daisuke Dayo, kalau di Black Book ada sedikit pengaruh pengalaman pribadi di dalamnya gitu Awal ngebloknya tahun berapa sih? Oh ngeblok tahun berapa ya? 2008 ya? Iya Udah cukup lama ya? Lama Itu isinya apa aja di dalam bloknya? Isinya, wah gaduh-gaduh ya pokoknya Oke, gaduh-gaduh Jadi sebenarnya tergantung mood sih tapi kayaknya sekarang tuh harus mulai memutusin satu tema gitu ya Karena sempat awal-awal pertama saya cerita tentang ya kehidupan sehari-hari lah gitu Karena gak tau juga di blok itu orang-orang ngapain sih nulis apa? Karena waktu itu sebenarnya gak tau gitu cuma pengen punya Kemudian waktu udah mulai kasihkan nulis fiksi Jadi beberapa cerita saya saya tulis, saya tayangkan di sana di blok Mak Gaul Kemudian udah mulai sibuk, udah mulai terbit beberapa buku antologi saya Saya udah mulai kenal dengan beberapa komunitas blogger Jadi mulai agak terarah tulisan saya Saya sekarang lebih fokus kalo di blok pribadi saya untuk parenting dan ya sosial lah pokoknya Parenting dan sosial Itu kan banyak, beberapa mendapatkan penghargaan juga kan? Iya Bloknya Mbak Bunda ini Iya Itu penghargaannya apa aja sih? Yang terakhir itu saya dapat penghargaan menjadi finalis Kartini Next Generation dari Kemeninfo Menkominfo Menkominfo Itu yang terakhir Sebelumnya tahun lalu saya jadi finalis Sri Kandi Blogger Yang diadain oleh emak-emak blogger Kumpulan emak blogger itu KEB Nama komunitas besar Komunitas besar juga Di sana berkumpul ibu-ibu seluruh dunia orang Indonesia tapi yang ngeblok gitu kan Terus yang lainnya pernah juara satu lomba blog ASEAN Blok juga 10 days for ASEAN kalo gak salah Itu menulis selama 10 hari topiknya, temanya tentang ASEAN Mbak Winda kan selain penulis juga seorang ibu rumah tangga ya Udah memiliki 2 anak Iya Ada gak sih goalnya gitu kayak semacam penulis dunia kayak JK Rowling kan sebenernya udah punya anak juga sama kayak mbak Ada gak sih keinginan untuk seperti dia atau siapapun lah Oh oke Sebenernya waktu saya awal ngeblok, awal mulai menulis tahun 2008 Pertama kali saya sharing tulisan saya di Facebook waktu itu seorang temen komentar gitu Win, kayaknya bakal jadi JK Rowling nih loh 10 tahun lagi Katanya gitu loh Tapi dari kata-kata itulah semangat saya tuh Apa passion saya mulai terbentuk gitu loh dari sana Jadi mulai karena ada disebut-sebut bakalan jadi JK Rowling Wah saya jadi arah saya mulai perarah gitu ke arah sana Oke gue mau coba tulis novel dulu deh Mau coba nulis fiksi gitu Tapi gimana caranya, makanya belajar Jadi mulai tahun 2008 tuh saya mulai aktif Mulai rajin nulis, mulai rajin cari-cari bahan belajar gitu Gimana cara nulis fiksi yang bener tuh seperti apa gitu Jadi kalau misalnya untuk kedepannya saya pengen jadi seperti JK Rowling Siapa sih yang gak mau Semuanya kenal gitu kan Iya, bukan masalah kenalnya aja Duitnya juga lumayan Tapi sebenarnya yang paling penting adalah Dia bahagia mengikuti passionnya Itu yang saya pengen gitu Saya pengen menjadi orang yang bahagia gitu Pokoknya indinya Mbak Winda akan terus menulis ya Karena sudah menemukan passion yang tepat mungkin ya Iya, yang penting kalau udah berhasrat ya ikutin aja Nanti kesananya kalau kita melakukan sesuatu yang kita sukai Insya Allah segala sesuatu yang kebaikan akan mengikuti gitu aja sih sebenernya Terima kasih Mbak Winda atas obrolannya di Retter Corner Sama-sama, terima kasih udah diundang ya Iya, itu tadi obrolan kita bareng Winda Krishnadeva Semoga menjadi inspirasi bagi semua orang Sampai jumpa di Retter Corner Alina TV berikutnya Terima kasih